Untuk mengetahui hasil rapat dari Madli Syuro terkait dengan dukungan pada duet Amin, kita simak laporan jurnalis Bini First, Sela Rizky dan Hidayat Sharif dari Maikas PKS di Jakarta Selatan. Pemirsa BTV, hasil musyawara Majelis Syuro ke-9 Partai Keadilan Sejahtera hari ini sudah selesai. Yang mana tadi diputuskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera ini mengusung Cak Imin sebagai calon wakil presiden pendamping dari Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Tadi disampaikan langsung oleh Presiden PKS, yakni Ahmad Syaiku, yang menyampaikan bahwa musyawara tadi berjalan dengan lancar, khidmat, dan penuh rasa kekeluargaan. Untuk lebih lengkapnya berikut pernyataan dari Ahmad Syaiku. Menyetujui dan menetapkan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaymin Iskandar sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Republik Indonesia yang secara resmi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera pada Pilpres tahun 2024. Sementara itu, Cak Imin sendiri mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh PKS dan berikut kita dengarkan pernyataan lengkap dari Cak Imin. Bahagia atas silaturahmi dan pembacaan keputusan Majlis Surah PKS pada malam hari ini. Atas kepercayaan yang diberikan, tentu sebagai Ketua Umum PKB menyambut dan dengan penuh sukacita siap bekerja sama PKB-PKS menyongsong kemenangan 2024. Dan pemirsa dengan bergabungnya PKS ke dalam koalisi perubahan bersama dengan Nasdem dan juga PKB ini telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold yang mana sudah melebihi 20%. Dengan angka Nasdem sendiri itu 59 kursi dengan perolehan 10,26% kemudian PKB 58 kursi 10,8% dan PKS 49 kursi 8,52% di parlemen. Dari Jakarta, Sela Rizky, Hidayah Syarif, melaporkan.